Nah ini ada beberapa peristiwa efek tindal Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe Video terbaru dari channel Jimmy ID Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Jimmy ID Channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat koloid Ini adalah materi kelas 11 semester 2 Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang jenis-jenis koloid Apa saja sifat-sifat koloid? Nah diantaranya ada efek tindal, ada gerak bro, ada koagulasi, elektroforisis, adsopsi, dan lain sebagainya Nah kita bahas satu per satu Yang pertama adalah efek tindal Apa efek tindal? Apabila sinar diarahkan pada sistem koloid Maka sinar tersebut akan dihamburkan oleh sistem koloid Tetapi tidak dihamburkan oleh larutan Hal ini terkait dengan ukuran partikel yang relatif besar Dibandingkan ukuran partikel tersebut Sifat ini disebut efek tindal Efek tindal digunakan untuk membedakan sistem koloid dan larutan Nah pada video sebelumnya Nanti anak-anak bisa melihat di deskripsi Link tentang bagaimana membedakan koloid Larutan dan suspensi dengan menggunakan efek tindal Yang ini dengan menyinari beberapa larutan dengan menggunakan lampu jantar Jadi misalnya sama seperti ini Jadi ketika diberikan sinar Larutan tidak menunjukkan berkas cahaya Sedangkan koloid ini menunjukkan berkas cahaya Begitu pula dengan suspensi Tetapi ini bisa dilihat Ketika suspensi ini hampir semuanya terang Tidak berkasnya Tidak seperti koloid Jadi kalau koloid berarti seperti ini Kalau suspensi nanti semuanya koloid dan larutan Ini kalau disinar boleh dibedakan Kalau dibedakan penghalang Nanti sinarnya akan tampak lurus seperti ini Sedangkan koloid semacam ini Oke Tidak tahu nanti bisa dilihat di video Percobaan membedakan koloid, larutan dan suspensi yang ada di deskripsi Nah ini ada beberapa peristiwa efek tindal Jadi ketika kita ada di hutan Nah berkas-berkas cahaya semacam ini Berarti di sini lingkungan atau udara yang ada di sini adalah sistem koloid Atau ketika di rumah Atau ketika senja Lampu hiburan Ini adalah salah satu peristiwa efek tindal yang bisa kita amati di alam Selanjutnya adalah gerak brown Telah disebutkan bahwa partikel koloid dapat menghamburkan cahaya Jika diamati dengan mikroskop ultra Akan terlihat partikel koloid senantiasa bergerak terus menerus Dengan gerak patah-patah atau gerak zigzag Gerak zigzag partikel koloid ini disebut gerak brown Sesuai dengan nama penemunya yaitu Robert Brown Nah gerak brown ini adalah suatu gerak zigzag partikel Yang dapat diamati dengan menggunakan mikroskop Jadi pergerakannya itu zigzag Jadi kalau percentuhan Kalau bertabrakan dengan partikel lain Dia akan bergerak semacam ini congkok Selanjutnya adalah Muatan koloid Atau elektroporesis Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik Ini disebut elektroporesis Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke kakuda Atau elektropositif Sedangkan koloid yang bermuatan positif Bergerak ke kakuda Atau elektropositif Dengan demikian elektroporesis dapat digunakan Untuk menentukan jenis muatan koloid Jadi semacam ini Ini salah satu Pembuatan sol emas Yang memuatan Ketati Ini sol emas bergerak ke atas Jadi ada kakuda Dan elektrode PT Seperti ini Ketorofis semacam ini Dalam pengaplasiannya Ini banyak digunakan Dalam industri Seperti Untuk menanggulangi Polusi udara Di semacam ini Ini harus listrik Ini dikaitnya Dekas buang dari ini Di sini ada Sistem Yang disebut Pengendap Portrel Ini nanti Partikel-partikel Pembuatan Positif Dan jenis Jadi Ini akan Mengendap di sini Sehingga Ketika keluar Dekas buang ini Ini keluar Dalam keadaan Persis Sebenarnya tidak ada Partikel-partikel Permuatan Jadi asap ini Asap pabrik Sebelum meninggalkan Terobong asap Dihalirkan melalui Elemen yang Pendalistik Teringat-tingat Tinggi Sifat selanjutnya Adalah Koagulasi Partikel-partikel Partikel-partikel Koloid Bersifat Stabil Karena memiliki Muatan listrik Yang sejenis Apabila Muatan listrik Tersebut Itu hilang Maka partikel-partikel Koloid Akan bergabung Membentuk Gumpalan Gumpalan ini Akan mengendap Karena pengaruh Gravitasi Proses penggumpalan Partikel-partikel Koloid Dan pengedepannya Ini disebut Koagulasi Nah ini ada beberapa Contoh Proses koagulasi Misalnya ini Telur yang digoreng Berjadi penggumpalan Ataupun telur rebus Atau susu Ketika dikasih Suat ujat Jadi Terjadi Koagulasi Ada beberapa Cara yang dilakukan Dalam proses Koagulasi Yaitu Koagulasi Bisa terjadi Karena Banyak hal Nah tapi Secara spesifik Ini kita Ketika menjadi dua Yang pertama Dengan cara mekanik Yaitu Dengan menggumpalkan Koloid-koid Melalui Kemanasan Pendinginan Dan pengat Buka Dimana proses ini Mengurangi jumlah ion Atau molekul Yang ada di setiling Partikel Koloid Sehingga Partikel-koloid Satu dengan lain Saling bergabung Dan membentuk Partikel yang lebih besar Atau mungkin Membentuk Asam Selanjutnya adalah Cara kimia Yaitu dengan Menambahkan Jat-jat kimia Dimana partikel Koloid Menghisap ion Yang muatannya Berlawanan Sehingga partikel Koloid Menjadi Netral Contoh Latex Koloid yang bermuatan Negatif Akan menarik Ion Positif Ini prosesnya Sedangkan koloid yang bermuatan Positif Akan menarik Ion negatif Semakin besar Muatan ion Semakin kuat Daya tarik Menarik Dengan partikel Koloid Sehingga Semakin cepat Proses koagulasi Penggumpalan sistem Koloid Disebut Koagulasi Antar partikel Koloid Terdapat Gaya Tolak Menolak Listrik Karena Penggumpalan Jadi Bisa Diamati Badan Dabar Ini Nah Proses koagulasi Ini juga Dimanfaatkan Dalam Pengolahan Air Bersih Jadi Misalnya Ini Air Yang mau Dikunakan Ini Sebelumnya Diberikan Jat koagulan Ini Terjadi Proses Koagulasi Sebelum Melalui Proses Proses Selanjutnya Sampai Akhirnya Air Siap Dibimakan Terdiputi 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 Selanjutnya Adalah Koloid Pelindung Koloid Pelindung Dapat Distabilkan Dengan Menambahkan Koloid Lain Yang Disebut Koloid Pelindung Koloid Pelindung Ini Membungkus Partikel Zat Terdispersi Sehingga Tidak Dapat Lagi Mengelompok Ini Dibarkan Koloid Ini adalah Partikel Partikel Koloid Contohnya Yang paling Sering Kita Kemudian Adalah Kenapa Es Krim Itu Tidak Mudah Meleleh Karena Es Krim Tidak Mudah Meleleh Dan Tidak Mudah Mengeras Ini Karena Ditambahkan Ada Gelatin Beda Kalau Dibandingkan Dengan Es Kuncin Yang Mudah Mencair Dan Mudah Mengeras Ini Partikel Partikel Ini Lebih Karena Adanya Gelatin Yang Mencegah Pembentukan Kristal Es Yang Keras Dan Yang Lain Yang Menggunakan Koloid Binduk Adalah Cah Dialisis Pada Pembuatan Suatu Koloid Seringkali Terdapat Ion-ion Yang Dapat Mengganggu Kestabilan Koloid Tersebut Ion-ion Pengganggu Ini Dapat Dihilangkan Dengan Suatu Proses Yang Disebut Dialisis Aplikasi Dari Dialisis Ini Rasul Pada Uji Darah Misalnya Sepanjang Ini Ditika Masuk Air Masuk Dispersi Koloid Sifat Berikutnya Adalah Absorpsi Kartik Koloid Memiliki Kemampuan Menyerap Berbagai Macam Zat Pada Permukaannya Penyerapan Pada Permukaan Ini Disebut Absorpsi Memuatan Koloid Terjadi Karena Absorpsi Ion-ion Tentu Jadi Penyerapan Pada Permukaan Absorpsi Ion-ion Menyebabkan Partikel Koloid Permuatan Strik Oke Semacam Ini Mekanisme Absorpsi Jadi Mula-mula Diserap Secukupnya Kemudian Strik Terjadi Gese Absorpsi Absorpsi Adalah Partikel Yang Memiliki Kemampuan Menyerap Ion Atau Muatan Listrik Pada Permukaannya Ada Beberapa Contoh Pemanfaatan Sifat Absorpsi Antara Lain Menyembuhkan Sakit Perut Yang Diakibatkan Oleh Bakteri Patogen Dengan Menggunakan Serbu Karbon Atau Turan Penyerian Air Keruh Dengan Tawas Penyerian Cairan Tebu Pada Saat Pembuatan Air Yang Keruh Dimasukkan Tawas Disini Terjadi Dua Hal Selain Atopi Terjadi Boaku Penyerian Air Keruh Dengan Oke Sementara Itu Saja Pembahasan Kita Tentang Sifat Sifat Oleh Bila Ada Pertanyaan Atau Hal Yang Kurang Jelas Bisa Kita Diskusikan Di Kolom Komentar Video Ini Terus Saya Kiri Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Tidak Tertinggal Video Terbaru Dari Channel Jimmy Jimmy Nedi Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tidak 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 Video Terbaru Dari Channel Jimmy Nedi Tidak 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 Terima kasih.